KITAB YOSUA Lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabin, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Azmon, dan keluar pada sungai Tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur, ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara, mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba, kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akhor, batas itu naik ke Debir, dan menuju ke utara Gilgal, di seberang pendakian Adumim, yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes, dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinom, di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yegus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu, ke mata air Menef To'ah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Ba'ala. Itulah Kiryat Ye'arim. Kemudian batas itu membelok dari Ba'ala, ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara, ke lereng gunung Ye'arim. Itulah Kesalon. Turun ke Bet Semes, dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara, ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Ba'ala, dan keluar dekat Yap Ne'el. Sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantai. Itulah kesegala penjuru, batas-batas daerah Bani Yehud, menurut kaum-kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune, diberikan Yusua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu. Yakni Kiryat Arba, seperti yang ditetahkan Tuhan kepadanya. Arba, ialah Bapak Enak. Itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak. Yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu, ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb. Siapa yang menggubur Kiryat Sefer dan merebutnya? Kepadanya akan kuberikan aksa anakku menjadi istrinya. Dan Othniel, anakkena saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya aksa, anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, Ada apa? Jawabnya, Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannyalah kepadanya, Mata air yang dihulu dan mata air yang dihilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda, Menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung, Dekat batas tanah Edom, Di tanah Negep, Iyalah, Kap Zeel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hazor, Yitnan, Ziv, Telem, Bealon, Hazor Hadata, Keryot Hesron, Itulah Hazor, Amam, Sema, Moladar, Hazargada, Hesmon, Betpelet, Hazarsual, Berceba, Dan segala anak kotanya, Baalak, Iyib, Ezem, El-Tolat, Kesil, Horma, Ziklak, Matmana, Sansana, Lebaut, Silhim, Ain dan Rimon, Seluruhnya 29 kota, Dengan desa-desanya, Di daerah Bukit, Esitaol, Zora, Asna, Zanoh, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Sokhu, Azega, Saarayu, Aditai, Gedera, Dan Gederotaim, Empat belas kota dengan desa-desanya, Zenan, Hadaza, Migdalgad, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Beddagon, Naamar, Dan Makeda, Enam belas kota dengan desa-desanya, Lipna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nezib, Kehila, Akzib, Dan Mareza, Sembilan kota dengan desa-desanya, Ekron dengan segala anak kota dan desanya, Mulai dari Ekron sampai ke laut, Segala yang di sisi Asdot dan desa-desanya, Asdot dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, Sampai ke sungai tanah Mesir, Laut besar dan pantainya, Lagi di pegunungan, Samir, Yatir, Sokhu, Dana, Kiryatsana, Itulah Dewi, Anap, Estemo, Anim, Gosien, Holon dan Gilo, Sebelas kota dengan desa-desanya, Arab, Duma, Esan, Yanum, Betapuah, Afeka, Humta, Kiryat Arba, Itulah Hebron dan Sior, Sembilan kota dengan desa-desanya, Maun, Karmel, Karmel, Ziv, Yuta, Yisrael, Yogdeam, Zanoah, Kain, Gibeah dan Timna, Sepuluh kota dengan desa-desanya, Halhul, Halhul, Betzur, Gedor, Ma'arat, Bet Anot dan El Tekon, Enam kota dengan desa-desanya, Kiryat Baal, Itulah Kiryat Ya'arim dan Rabah, Dua kota dengan desa-desanya, Di Padang Gurun, Bet Arabah, Midir, Sekakah, Nipsan, Kota Garam dan Engeli, Enam kota dengan desa-desanya, Tetapi orang Yebus, Penduduk kota Yerusalem, Tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda, Jadi orang Yebus itu masih tetap diam, Bersama-sama dengan Bani Yehuda, Di Yerusalem, Sampai sekarang. Terima kasih.